Terima kasih. Serialnya itu adalah serial asinkron, kemudian implementasi delay di 8051. Bahasan yang pertama adalah interrupt atau interupsi. Interupsi dalam kita melakukan pemrograman, terutama dalam melayani IO, input-output, kita membuat seridahnya itu ada dua mode yang kemudian bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah mode polling, yang kedua itu adalah mode interrupt. Di mode polling itu artinya nanti CPU yang aktif, IO akan ditanya satu persatu. Misalnya kita ingin mendapatkan data dari input, maka CPU ini tanya ke device input, misalnya sensor, apakah kamu punya data atau tidak. Misalnya menggunakan code 1 ya, code 1-nya akan ditanya. Ada data? Tidak. Ada data? Tidak. Ada data? Tidak. Itu adalah polling. Dan biasanya polling seringkali dilakukan secara periodik, dengan periode tertentu dia akan mencoba menanya IO satu persatu. Satu persatunya dalam arti kalau misalnya punya banyak masukan, device masukan, bisa jadi nanti modelnya adalah ini ya, semua akan ditanya satu persatu, kemudian menggunakan Ron Robbins seperti itu ya, Anda diharapkan sudah paham juga tentang Ron Robbins ini. Antrianya adalah secara Ron Robbins. Dan dia bisa diimplementasikan nanti di bahasa pemrograman Asmler dengan perintah GB atau GMP. GB itu kan berarti akan melihat apakah bitnya set atau not set kalau misalnya menggunakan GMP. Untuk melihat nilai bit register, karena biasanya IO dia bisa sifatnya per jalur ya, per jalur atau bisa juga per bus gitu. Misalnya P0 berarti itu adalah bus 8 bit, atau per jalur kita ambil P01. Itu adalah polling. CPU-nya yang aktif, IO-nya akan ditanya satu persatu. IO-nya itu pasif ya, begitu dia diminta untuk memberikan data, dia baru kemudian menyerahkan datanya. Kemudian mode yang kedua itu adalah interrupt, atau interupsi. CPU-nya dia pasif gitu. Dan dia mungkin mengerjakan program yang lain, IO yang aktif menginterupsi data. Kalau misalnya device input dia punya data, dia akan memberitahu ke CPU saya punya data. Baru kemudian CPU dia menjalankan rutin interrupt untuk mengambil data tersebut. Itu adalah interrupt ya, atau interupsi gitu. Dan CPU-lah yang kemudian dia akan mengaktifkan interrupt-nya. Misalnya kalau di 8051 ada interrupt serial, begitu ada data masuk kita aktifkan interrupt serial. Kalau buffernya penuh, maka CPU akan tahu ya bahwa telah terjadi interrupt, karena kita bisa mengaktifkan interrupt serial itu berdasarkan kalau buffer penuh, buffer receive-nya penuh, akan membangkitkan interrupt, dan kemudian CPU yang akan menjalankan ISR. Rutin-rutin yang ada di interrupt service, rutin inilah yang kemudian akan dijalankan untuk mengambil data atau untuk operasi-operasi yang lain. Nah, saya menggambarkan model atau model layanan IO itu seperti ini. Ini adalah yang polling ya, CPU-nya yang kemudian tanya, ada data nggak? Anda punya data? Tidak. Datanya sudah siap atau belum? Kalau misalnya datanya siap, IO akan memberikan data. Dan dia bisa sifatnya periodik, akan dipoling secara run-robin, kalau misalnya IO-nya banyak gitu. Kemudian kalau mode yang interrupt, maka IO yang kemudian memberitahu ke 8051, saya punya data. Tentu saja ini ada konfigurasi terentu ya, sehingga interrupt mana yang kemudian akan diaktifkan, maka komponen interrupt yang ada di 8051 inilah yang kemudian akan membangkitkan sinyal bahwa telah kerasi interrupt, dan kemudian dari ISR ini, CPU dia bisa mengambil datanya, interrupt service routine-nya bisa diambil. Nah, sistem interrupt di 8051, diagram bloknya itu adalah seperti ini. Di sana ada 6 mode interrupt. Interrupt external 0, kemudian timer 0, interrupt external 1, timer 1, dan ring dengan TI ya, TI itu receive, TI-nya itu adalah transmit. ini untuk yang serial. Jadi ada 6 ya, 6 sistem interrupt yang di 8051, yang kemudian dia diaktifkan, diaktifkan nanti oleh register yang kita sebut sebagai IE. IE itu adalah interrupt enable register, yang dia digunakan untuk mengeset interrupt mana yang kemudian akan diaktifkan. dan untuk interrupt ini bisa secara individual, nanti dia diaktifkan, dan nanti harus diberikan global enable-nya ini juga harus diaktifkan. Jadi ini sifatnya nanti N ya, N itu dalam artian nanti kalau Anda ini mengaktifkan interrupt external, maka interrupt external ini dia diaktifkan, dan kemudian global enable-nya itu dia nilainya 1, ini 1, ini pun 1. Itu adalah yang di interrupt register. Kemudian data akan tersimpan nanti di interrupt priority register. Interrupt priority register inilah yang kemudian akan mengeset ya, secara, apa namanya, secara default sudah ada prioritasnya, riset yang nomor pertama, kemudian eksternal, dan seterusnya. Tapi kemudian kita bisa mengeset internal priority register ini untuk kemudian bisa memberikan mana yang kemudian akan menjadi prioritas. Ini adalah interrupt register. Kemudian ini jalur ya, jalur interrupt yang kemudian akan dilihat oleh prosesor, kalau misalnya terjadi beberapa interrupt, maka yang interrupt yang punya prioritas lebih tinggi itu yang akan kemudian dijalankan, yang lain menunggu. Ini adalah di bagian setelah interrupt. Dan untuk interrupt ini pun dia dikontrol juga ya, nanti dengan yang pertama itu nanti levelnya, kalau yang interrupt eksternal bisa berupa transisi nanti, Anda bisa melihat ini, kalau di sini ada register yang kemudian berurau diset, ada IT0 dan IT1, dia digunakan untuk melihat apakah bentuk interruptnya itu adalah interrupt transisi atau yang lain. Ini ada interrupt IE0, datanya akan tersimpan di sini. Nah, IE0 dengan IE1 itu dia akan menunjukkan nanti statusnya atau flagnya. Nah, untuk di sistem interrupt 8051 itu ada bagian timer control yang dia bisa menyimpan nanti interrupt flag registernya. ada IE1 dan IT1 yang secara bit alamatnya itu ada di 8B dan 8A. IE1, kalau misalnya nilainya 1, dia akan menunjukkan bahwa telah terjadi interrupt. Ini adalah flag ya, flag. Interrupt flag. Kemudian kalau IT1 dia akan menunjukkan eventnya itu adalah negative edge atau low level. Jadi kalau misalnya IT nilainya 1 berarti ada transisi dari 1 ke 0, yang kita sebut sebagai negative edge ya, yang akan kemudian mengeset nilai IT1 atau IT0. Ini untuk interrupt eksternal 1, ini untuk interrupt eksternal 2-nya. Ini yang kemudian perlu Anda pahami ya, dari Anda bisa membaca diagram, kemudian Anda kemudian bisa melihat bagaimana sebenarnya struktur register tiap perubahannya, bahwa di bagian timer control ini ada flag yang kemudian akan disetel, yang akan digunakan nanti oleh CBU untuk melaksanakan tugasnya atau melayani interrupt ini. Nah, interrupt juga bisa dikenalikan dengan IE ini, interrupt enable ya. Ada EA itu, enable interrupt. Untuk kemudian mengaktifkan salah satu interrupt ini, maka EA nilainya harus 1. Tadi seperti yang tadi saya nyatakan di depan, bahwa antara EA dengan enable interrupt yang lain, yang ada di sini, dia itu interkoneksinya itu adalah serial, atau logiknya itu adalah logik N. Semuanya nilainya harus 1. Jadi EA-nya harus 1 untuk kemudian mengaktifkan eksternal EX1, katakanlah, atau EX1 atau EX0. Nah, EA untuk kemudian memblok ya, kita tidak mengingatkan adanya interrupt, ya sudah EA-nya kita set sama dengan 0 saja, atau clear ya, kita clearkan EA, maka semua interrupt apapun setelan yang di sini, dia nilainya CPU tidak akan melayani interrupt. Nah, secara individual nanti kontrol-kontrol inilah yang kemudian bisa kita aktifkan. Satu nilainya berarti enable. ES itu untuk serial interrupt, ET1 itu adalah untuk timer 1, EX1 itu adalah eksternal 1, ET0 itu adalah timer 0, EX0 itu adalah eksternal 0. Nah, misalnya Anda ingin mengaktifkan interrupt eksternal, untuk bisa mendapatkan, apakah di sana, untuk misalnya untuk menghitung pulsa ya, Anda punya masukan berupa pulsa, Anda ingin menghitung berapa pulsanya gitu. Nah, itu bisa menggunakan interrupt eksternal ini, EX0 ya, yang akan kemudian Anda aktifkan, ini nilainya 1, EA ini nilainya 1. Itu maksud dari kenali interrupt yang bisa kita setel dengan memberikan nilai ke EA ini ya. Kalau yang bagian take on ini, yang bagian ini, dia itu flag. Kalau flag itu berarti hanya rate only, kalau ini Anda bisa menuliskan, Anda bisa menuliskan nilai yang ada di sini. Kemudian operasi interrupt, apa yang terkait dengan operasi interrupt ini adalah vektor dan ISR. Anda harus benar-benar memahami terkait dengan vektor dan ISR. Vektor akan menunjukkan alamat memori yang akan dituju, atau akan terisikan ke program counter, pada saat terjadi interrupt. Di sana ada 6 vektor ya. Vektor reset, ini nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Ini adalah alamat, alamat di program memori yang akan diakses pada saat terjadi interrupt. Atau yang akan memaksa ya nilai PC-nya itu adalah sesuai dengan vektornya ini. Otomatis kalau misalnya PC sama dengan alamat yang ada di vektor, maka CPU ya atau prosesor dia akan mengeksekusi alamat yang ada alamat kode program yang sesuai dengan nilai PC-nya atau program counternya. Nah, eksternal 0 itu 0, 0, 3. Timer 0, 0, 0, B. Eksternal 1 itu 0, 0, 1, 3. Timer 1 itu adalah 0, 0, 1, B. Seroport itu adalah 0, 0, 2, 3. Ini adalah vektor atau alamat yang akan dieksekusi pada saat terjadi interrupt sesuai dengan tipe interrupt-nya ini. Kemudian, subrutin atau ISR itu bisa Anda tempatkan di ruang yang tersedia di sini. Kalau Anda lihat bahwa antara reset dengan eksternal 0, kalau Anda mengaktifkan eksternal 0, maka di bagian reset ini ruangnya kan hanya berapa byte itu? Byte 0, 1, 2 ya. Hanya ada 3 byte. Perintah yang bisa Anda berikan di sini. Demikian juga kalau misalnya Anda mengaktifkan eksternal 0 dengan timer 0, maka selisihnya ini hanya 12 kurangi 3, hanya 8 gitu. Hanya 8 byte. Jadi memang ISR ini sedapat mungkin Anda buat itu kodenya ya, kodenya itu adalah sekecil mungkin. Kodenya ringkas. Misalnya hanya mengeset flag saja. Atau Anda bisa digunakan untuk memanggil rutin. Memanggil rutin pun tidak jadi masalah ya, karena dengan memanggil rutin, kalau kan dia hanya 2 byte saja, itu bisa dilakukan juga. Namun setelah memanggil rutin itu, kita akhirin nanti dengan ready. Jadi setiap ISR, dia harus diakhiri dengan ready. Itu terkait dengan vektor ya. Nah, ini adalah prioritasnya. 1, 2, 3, walaupun kemudian kita bisa mengeset ya prioritas ini dengan menyertai register IP-nya. Interrupt priority-nya bisa kita setel. Flag yang kemudian terpengaruh oleh interrupt ini ada IE0 tadi, TF0, IE1, TF1, ada TI dan RI. terkait dengan IE0, dengan IE01, atau TF01, itu ada di Pcon yang tadi saya sampaikan. Kalau flag, dia sifatnya itu adalah read. Walaupun kemudian kita bisa, nanti harus memberikan ya, meng-clear TI maupun RI yang bisa dilakukan oleh programmer. Nah, flag clearing ini artinya, bahwa kalau misalnya kita menjalankan ready, maka secara otomatis flag-nya ini dan nilainya akan sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan flag clearing. Atau secara otomatis nanti flag-flag ini akan disetel oleh processor ya. Kalau misalnya sudah ready, nilainya akan sama dengan 0. Menunggu sampai kemudian dia nilainya sama dengan 1. Itu maksudnya flag dan flag clearing. Ini contoh interrupt yang kemudian bisa kita program di kode kita. Nah, ini adalah vektornya ya. Kita definisikan vektor itu nanti dengan menggunakan direktif ORG. ORG 00 artinya nanti perintah ini akan ada di alamat 00 yang merupakan vektor dari reset. Kemudian perintah ini, atau ISR ini ya, increment R7, dia akan ada di alamat 03 yang merupakan vektor dari interrupt 0. Demikian juga yang TF dan selanjutnya. Anda bisa, ini kan ringkas ya, increment R7 dia hanya 1 byte. Kemudian ready itu dia 1 byte. Total hanya 2 byte. Sehingga Anda bisa membuat ISR ini langsung di dalam kode ya, di dalam ruang, apa namanya, di dalam ruang alamat antara 03 sampai 0B. Tapi kalau misalnya, katakanlah ini timer, dari B0 sampai 13 perintah timer Anda ini ya, dia dikodikan menjadi kode mesin lebih dari 13 kurangi 0B ini, maka Anda bisa memanfaatkan misalnya menggunakan subrutin timer ini. Timer, kemudian Anda panggil dengan menggunakan a call, dia akan diimplementasikan hanya dengan menggunakan 2 atau 3 byte saja. Plus ready berarti akan ada 4. ini masih bisa masuk ke sini. Nah, ini yang kemudian perlu Anda perhatikan dalam memprogram interab ya. Yang pertama, Anda memahami tentang, tentang apa namanya, vektor ya, vektor, kemudian Anda harus benar paham tentang ISR, yang kemudian harus Anda akhiri dengan ready, bagaimana Anda memprogram ISR-nya pun harus Anda pahami juga. Ini adalah contoh program interab atau struktur interab ya, yang mana kita bisa mengaktifkan ini. Kemudian, kalau misalnya ada interab yang tidak kita gunakan, katakanlah misalnya interab satu ini tidak kita gunakan, maka ruang yang bagian sini, antara 0B sampai 1B, bisa kita gunakan untuk menempatkan ISR timer, katakanlah. Seperti itu. Ini ya, sehingga tidak perlu memanggil a call, tapi menjalankan instruksi-instruksi yang ada di sini. kemudian bagian lain dari interab, itu adalah Anda mengaktifkan interab. Jadi, misalnya semua interab ini aktif. Berarti, tadi ya, apa yang di bagian sini, ES, ET1, EX1, ET0, EX0, dia nilainya semua 1. Anda setel seperti ini. Anda setel 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti semua interab aktif. Kemudian, Anda setel nilai IE7, dia nilainya sama dengan 1. Atau, EA-nya sama dengan 1. Semua interab, dia, apa, global interab-nya Anda aktifkan. Nah, perintah 2 ini akan mengaktifkan semua interab. Kemudian, ini, ISR-nya ya, ISR-nya, dan seterusnya. Jadi, yang kemudian perlu Anda lakukan, kalau misalnya ingin mengaktifkan interab, Anda menifisikan, atau membuat dengan menggunakan direktif, dengan menggunakan direktif, menempatkan ISR itu di, 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 vektor tiap-tiap interab. Dengan menggunakan direktif ORG ini. Anda menempatkan ISR ini, di alamat yang memang ditunjuk oleh direktif ini, yang dia merupakan vektor dari interab. Kemudian, yang kedua, Anda perlu mengaktifkan, biasanya dilakukan pada saat inisiasi, mengaktifkan interab-nya, bagian mana yang kemudian akan diaktifkan, Anda bisa menyetel yang EA, register EA-nya, dan kemudian mengaktifkan semua interab-nya, global interab-nya, dengan EA.7. kemudian ini contoh, Anda membuat, misalnya, sistem deteksi pulsa. Tadi disampaikan, ada dua mode yang bisa Anda gunakan, yang pertama adalah polling, yang kedua adalah interab. Misalnya, pulsanya masuk lewat ini ya, lewat port 32, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan juga interab-nya, karena di P32 ini, dia merupakan, apa, port khusus, yang dia punya, punya fungsi yang lain, yaitu interab 0, seperti ini ya. Dan, sebenarnya, masukan P32 itu, atau yang ada di port 3 itu, dia sudah, sudah ada, ini ya, sudah ada, apa namanya, pull up internal, sehingga sebenarnya, Anda tidak perlu lagi menambah ini. Kalau pull up internal, artinya, kalau misalnya tidak ada data yang masuk ke sini, dia secara default, nilainya akan ditarik ke atas, akan ditarik ke atas, atau nilainya satu. Tapi, ini ditambahkan pull up eksternal, juga tidak jadi masalah. Ini misalnya masukannya, masukannya berupa pulsa, yang kita inginkan itu adalah, kita mendeteksi, berapa jumlah pulsa yang masuk ke sana, atau kita sebut sebagai, bisa, bisa nanti kita gunakan untuk menghitung pulsa, atau untuk mendeteksi. Kalau mendeteksi, hanya melihat, apakah berarti terjadi pulsa, atau tidak, kalau menghitung pulsa, berarti nanti, begitu terjadi, apa, ada, kemudian, bahkan ke satu, setelah, tentu. Baik, ini contoh, misalnya kita menggunakan polling, mode yang pertama, kita menggunakan polling. Dengan mode polling, kita memanfaatkan perintah GB, kita menggunakan GB, kemudian dengan melihat pulsanya. JNP input pulsa, jadi kita tunggu dulu ya, kita tunggu sampai pulsanya naik. berarti kan jam, jam if not bit, set ya, kalau input pulsa dia, nilainya sama dengan 0, dia akan start, akan muter terus di sini. Artinya kita menunggu sampai pulsanya naik. Kemudian kalau pulsanya sudah naik, maka instruksinya kan, dia akan menuju ke sini, GB input pulsa, menunggu sampai turun. Nah, kalau misalnya sudah, kita sudah dapatkan pulsa naik, kemudian pulsa turun, baru kemudian kita bisa menjumlah ya, menjumlah input, menjumlah pulsanya. Kita masukkan misalnya ke port, port ya, ke port keluaran, kemudian kita bisa menghitungnya. Ini contoh ya, contoh dari deteksi pulsa secara polling. Anda bisa memahami bahwa, dari polling ini, yang aktif itu adalah CPU. CPU secara aktif, dia melihat apakah di sana terjadi perubahan pulsa atau tidak. Ada transisi naik, ada transisi turun, yang kemudian dia dilakukan dengan menggunakan CNP ini untuk menunggu pulsa naik dan menunggu pulsa turun. Kalau ada pulsa naik, setelah naik kemudian turun, berarti kita bisa mengetahui, CPU bisa mengetahui bahwa di sana telah terjadi pulsa. Ini menggunakan polling ya. Kemudian menggunakan interrupt. Bagaimana kemudian kita menggunakan interrupt? Karena tadi kita menyambungkan ke eksternal 0, maka kita bisa menggunakan interrupt eksternal 0 itu untuk melayani rutin. Nah, kita definisikan. Ini adalah faktornya. Kita tempatkan untuk penghitung pulsanya itu adalah di ISR. Ini adalah ISR-nya, yang kemudian kita akhiri dengan ready. Di sini adalah faktornya. Faktornya kan 0,3, karena pesatnya itu adalah 0,0,0. Kemudian ini adalah ISR-nya untuk menambahkan PI, dan ini adalah ready untuk, kalau sudah selesai interrupt, ini kita tandai dengan ready. Anda bisa melihat bahwa ini ya, ISR ini dia besarnya hanya 3 byte. dan dia muat, karena vektor berikutnya itu ada di alamat 0,B. Kan masih ada 0,6, dan sebagainya. Kalau Anda tempatkan rutin yang lain pun, ini masih muat. Sampai alamat terakhir itu adalah 0,A ya, kalau Anda lihat. Seperti ini, kalau misalnya Anda mengaktifkan timer 0. Nah, yang bagian lain, ini mungkin tidak perlu ya, tidak perlu Anda lakukan, Anda langsung seperti ini saja, GP start, SJMP ini, kemudian Anda definisikan untuk faktor interrupt 0-nya, Anda buat ISR-nya, kemudian Anda ready, yang lain nanti ini kosongkan saja, baru kemudian ORG 30. Karena yang bagian sini kan tidak kita manfaatkan untuk aplikasi untuk menghitung pulsa. Nah, di bagian ini yang dilakukan sekali ya, biasanya kita melakukan inisialisasi, kan dia instruksi yang kemudian kita sengaja agar dia itu dieksekusi hanya sekali. Itu di bagian ini. Move-nya kita reset dulu, karena nanti akan kita tambah, kemudian stack point. Ini kita tidak menggunakan stack ya, sebenarnya. Kemudian set bit IT 0, yang diaktifkan adalah negative edge, jadi deteksi pulsa turun, kemudian set bit EA, external access ya, external EA itu adalah global interrupt-nya. Ada satu lagi, sebenarnya satu ya, EX 0-nya juga harus diaktifkan. Ini harusnya ditambahkan EX 0, sehingga kalau misalnya ini ada program utama yang jalan terus ya, atau misalnya start ya, kemudian SJMP start saja ya, langsung dia Anda buat ini looping, tanpa ada contoh program, maka begitu terjadi pulsa-pulsa tadi ya, pulsa naik, kemudian turun, akan terdeteksi, dan kemudian akan mengeset, akan mengeset, atau akan menjumlah nilai P1-nya. Yang bagian sini Anda tidak perlu concern ya, ini fungsinya untuk apa Anda tidak perlu tahu. Nah, dari sini kemudian memunculkan ya, bahwa kalau misalnya Anda menggunakan polling, maka untuk bagian polling ini, dia sifatnya blocking. Blocking dalam artian, selama ini tidak terdeteksi pulsanya, maka bagian yang bawah ini, dia tidak akan dieksekusi. Itu adalah blocking ya, sehingga kalau misalnya Anda ingin menempatkan kode-kode yang lain, ini agak susah juga, Anda perlu hati-hati nanti untuk kemudian bisa mendefinisikan ya, di bagian sini. Beda dengan interrupt, kalau interrupt itu tidak blocking, Anda misalnya menempatkan kode apapun ya, di bagian loopingnya, ini kan bagian loopingnya ya, ini tidak akan terpengaruh. Tidak akan terblock, dia akan selalu dieksekusi, terus ya, selama kemudian pada saat CPU dia menjalankan yang A3 katakanlah, yang ada di alamat Matmo, begitu ada interrupt, ini akan berhenti dulu. Interrupt ISR akan dilayani, ISR ini akan dilayani, begitu ready, maka akan lanjut lagi ke 41 dan selanjutnya. Jadi, yang interrupt ini dia sifatnya tidak blocking. Jadi, sedapat mungkin ya, kalau Anda membuat kode program, manfaatkan sedapat mungkin interrupt ini, karena dia sifatnya yang tidak blocking. Anda bisa membuat, menambah ya rutin-rutinnya yang lain di loop, yang dia itu bisa dijalankan oleh prosesor, oleh CPU, tanpa kemudian dia berblock oleh perintah polling, perintah polling. Itu interrupt dan kelebihan interrupt. Nah, program tadi kemudian dijabarkan seperti ini, silakan Anda bisa lihat ya, apa artinya bagian popping dan selanjutnya, ini sebenarnya tidak perlu ya, yang fokus kita itu adalah di bagian operasi interruptnya. Terima kasih telah menonton!